Yes, ini berawal dari kotak lahiran kamu, Jember. Asik. Kostum kontemporer ini mulai memeriahkan festival budaya di berbagai daerah. Betul sekali, Angie. Tapi tetap dengan aplikasikan ciri dan tradisi masing-masing daerah tentunya. Karena misinya ini tak lain dan tak bukan untuk perkenalkan dan populerkan budaya khas daerah. Iya, benar sekali. Dan informasi selanjutnya, Nizen, ya. Kita lihat dulu nih, di meja kita sudah ada sesuatu nih. Ada gelas. Saya mau ngomongin tentang ragam kopi Nusantara. Oh iya, saya tahu. Ini namanya pameran kopi kose. Atau kopi asik. Sinau kopi seik. Ah, ini orang Jawa. Keren banget. Apa artinya, Nizen? Artinya kalau kita mau ngopi secara asik, jadi kita harus belajar ngopi dulu. Oke. Ini seperti ini nih ya. Siapa tak kenal minuman yang satu ini? Kopi. Pegat dan nikmatnya mantap disantap saat santai maupun beraktifitas. Namun, tahukah Anda bagaimana meracik kopi yang nikmat dan pas di lidah? Ini dia beberapa tipsnya. Sanggerai, kemudian giling, lalu racik bubuk kopi yang telah halus, dan rahasia kelesatannya bermula dari sini. Dan kopi kental hangat nikmat pun siap untuk Anda seruput. Bertajuk pameran kopi kose atau kopi asik Sinau Kopi Seik, puluhan remaja kota Salatiga belajar langsung cara meracik kopi bercita rasa ciamik. Gelaran berlangsung di halaman korum 073 Makutarama Salatiga atas prakarsa perhimpunan mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana. Tidak hanya cara meraciknya, pengunjung yang hadir juga berkesempatan menikmati seduhan kopi langsung dari para barista, atau menemui aneka ragam kopi khas tanah air dan manca negara. Aku bisa tahu tentang apa saja bedanya dari kopi Aceh sampai Papua sendiri. Jadi, kita bisa tahu pengolahannya itu beda, terus manfaat-manfaatnya juga ternyata beda. Bukan tanpa tujuan, selain untuk memperkenalkan kekayaan kopi khas tanah air, Panitia juga sengaja menggelar acara untuk mengedukasi para pencinta kopi. Kita harapkan si yang terdepannya, masyarakat akan lebih tahu tentang kopi itu sendiri. Karena mereka tahu hanya minum kopi, tapi kan nggak tahu apa yang terkandung dalam kopi itu sendiri. Kemudian cara protesnya gimana sampai kopi itu siap untuk kita minum. Berlangsung sejak siang hari, sebagai puncak acara pada malam harinya, pengunjung dihibur oleh aksi Coffee Cheers berupa pembagian 150 cangkir kopi untuk diserupun secara bersamaan. Safirul Hanif melaporkan untuk NET. Pagi-pagi kita udah ngobrolin sesuatu yang kita suka, cheers dulu dong. Masa cheers sih nggak apa-apa deh? Cheers dulu. Tapi kamu kayaknya udah habis deh. Nggak, ini buat saya aja. Ya. Kopi dapat minta. Eh, itu bukan-bukan, kamu bukan mangsa sih. Kalau yang gini kita meracik sendiri nih Zen, yang pasti ini yang tadi itu ya Zen ya.